Kasus bermula saat seorang remaja penjual gorengan dibunuh oleh orang tak dikenal di Padang Pariaman pada 6 September lalu. Gadis berusia 18 tahun ini temukan meninggal terkubur tanpa busana di sebuah perkebunan di Padang Pariaman. Polisi menemukan sejumlah bekas luka tidak wajar di wajah dan kaki korban dan langsung melakukan penyelidikan. Tim gabungan dari Polda, Sumata Barat dan Polres, Padang Pariaman menemukan sejumlah barang bukti yang diduga kuat milik tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan. Barang bukti yang ditemukan di dalam hutan ini antara lain sebuah tas yang berisi pakaian alat hisap sabu dan alat kunci besi. Akhirnya tersangka berhasil ditangkap setelah keberadaannya terlihat oleh warga saat memasuki sebuah rumah kosong di kawasan Pasar Gelombang. Saat ditangkap, tersangka tengah bersembunyi di dalam loteng rumah. Polisi pun merusak plafon rumah untuk menarik pelaku keluar dari persembunyiannya. Kini tersangka masih menjadi pemirsa di rumah Polres, Padang Pariaman, Sumata Barat. Tersangka akan diancam pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Pemikutan, Kompas TV.